Intro Halo guys, jumpa lagi dengan saya Delphi di channel kita SeputerRD Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya guys Dan tekan loncengnya Jangan lupa untuk like, comment, and share Halo guys, seperti biasa di hari ketujuh kita di Hong Kong Kita mau jangka ke Avenue Star, oke guys Kita mau naik very well dulu guys ya Kita sampai jalan kaki menuju ke Avenue Star Ini perjalanan pagi kita dan pertama menuju Avenue Star Yang ada dekat dengan Victoria Harbour daerah Sim Saswi Kalau naik MTR sih cuma satu station aja Tapi kita lebih memilih jalan kaki biar lebih menikmati aja Nah, ini kita tinggal nyebrang aja ya guys Lalu, sampai deh kita di Avenue Star Ternyata masih pagi juga sudah ramai ya Jadi, kita disini mau foto-foto dulu nih Karena ini pagi hari, jadi terlihat jelas ya pemandangannya Mau jalan-jalan kami guys Nggak, kita mau jalan-jalan guys Ini kita udah di Avenue of Star Kita sudah di, kita mau naik very well Oke guys, kita akan nyebrang lagi guys ya Naik very well Jadi, harga tiket very well Kurang lebih 6,5 Hong Kong Dollar Oke guys, kita naik dulu guys ya Ke very hardboard victory Disini Sim Saswi Ferry, oke Kita naik dulu guys Nah, enaknya disini itu semua petunjuknya jelas ya Jadi, tinggal ikuti arahnya saja Kawasan pelabuhan ini selalu ramai loh Apalagi untuk naik verynya selalu padat nih Jadi, bisa dikatakan ini cara yang asik sih Untuk menikmati Hong Kong Lalu, kita ambil jalur sebelah kiri ya Untuk menuju ke sentral Lalu, kalian tinggal naik satu tingkat ke atas saja Ya, seperti biasa Saat bayar, sesuaikan dengan alat pembayaran kalian ya Jangan lupa untuk antri loh guys Lalu, tinggal masuk deh Nah, ini kita sudah di ferry aja ya Meskipun perjalanannya cukup singkat Namun, kita akan disuguhi dengan pemandangan gedung-gedung pencakar langit Yang sangat indah di sepanjang Victoria Harbor Yeay, sudah sampai deh kita di Central Star Harbor Langsung aja, kita menuju ke biang lalanya ya Tak lengkap rasanya jika jalan-jalan ke Hong Kong Tanpa mencoba naik biang lalanya yang terkenal Hong Kong Observation Wheel Selain merupakan salah satu tempat wisata ikonik Biang lala ini juga menarik perhatian Karena berada tepat di pelabuhan sentral alias di pinggir laut Jadi, kebayang dong semenarik apa pemandangan yang bisa dilihat dari biang lalanya guys Nah, kalian bisa lihat Ini ya antrian hanya untuk pembelian tiketnya saja Sudah begini panjangnya belum lagi antri buat naik gondolanya nanti Lalu giliran kita deh Untuk beli tiketnya Junisi Satu anak Sama dua anak �� Sama dua anak Dulu anak Dulu anak Sama dua anak Dulu anak Dulu anak Dulu anak Siapa satu anak Kita menjual Kita menjual Oke guys kita akan naik ke atas Sekarang kita udah dapet tiketnya guys ya Satu tiket tuh 20 guys Untuk anak-anak 10 aja guys Ini kita mulai antri masuk lagi guys Nah ini disini kita beli Dua tiket dewasa dan satu Anak-anak lalu satu lagi Baby tapi free ya Karena baby juga harus ada tiketnya Oke kita guys Sekarang kita udah dapet giliran guys ya Kita akan naik ke atas guys Kita akan naik Weldnya ya Udah mau ganti ya Oke Nah lihatlah si Kristal Yang udah seneng banget Mau naik gondolanya Dia rela antri loh Nah setelah melewati antrian yang panjang Sekarang lah giliran kita untuk naik gondola ya Jadi kita tinggal tunggu petugasnya buat bukain pintu nih Wow udah gak sabar banget ya Setelah dibukain pintu Setelah dibukain pintu lalu kita naik Kalau malam hari Kalau malam hari pasti lebih bagus lagi Tapi karena takut terlalu lama untuk ngantrim Pada saat malamnya jadi kita pilih sekarang aja deh Oke jadi total putarannya ada tiga guys ya Lumayan lumayan deg-degan juga guys Oke kita sekarang turun Kita mau pergi cari makan ya guys ya Oke Ya capek kayak seru juga guys Seru 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 Yeay selesai deh keseruan kita naik biang lalanya Saatnya kita pergi cari makan siang ya guys Jadi kita jalan lagi ya melalui jembatan penyeberangan nih Jujur dengan adanya jembatan begini Jadi kita yang jalan kaki Terasa nyaman banget deh Apalagi saat bawa anak-anak loh Jadi Kita juga bisa sambil jalan Bisa lihat pemandangan sekitarnya juga nih Lihatlah jalanan yang selalu diramaikan pengunjung loh Nah kita akan pilih makan di cafe dekora lagi nih Jadi cafe ini tersebar di setiap kawasan ya Jadi jangan heran akan sering menjumpai cafe yang satu ini Banyak pilihan makanan lalu enak dan murah lagi Selesai makan kita lanjut jalan naik tram menuju ke MTA Central Yang nantinya kita akan menuju ke kawasan Samsui Po ya guys Jadi bisa dibilang ini hari terakhir kita naik tram loh di Hong Kong Jadi next time kita bakal nikmati naik tram lagi deh Bisa dikatakan juga untuk saya Naik tram merupakan pengalaman yang tak terlupakan Jadi banyak keseruan yang kalian dapatkan saat kalian naik tram di Hong Kong Nah ini kita sudah di MTA Central ya Yang nantinya kita akan naik tram ke MTR Samsui Po Jadi tanpa interchange ya Tetap di satu line langsung ya guys Kita mau jalan sore guys ya Ke Samsui Po Kita gak tau dimana tempatnya sama Gak tau juga tempat apa disitu Kita coba aja guys ya Jadi ini kita mau jalan-jalan disana aja Kita lihat disana ada apa aja Mungkin makan atau pasar apa-apa lah Kita ke jalan dulu guys ya Kita keluar S.C.D. Golden Computer Center Lalu tinggal naik satu lantai Kalian akan langsung keluar deh Ya jumpa si penjual bakso lagi nih Langsung ya si kristalnya aja Yakin kita beli lagi Dan karena musim dingin Jadi suka lapar ya So cocok lah kita makan bakso yang panas begini Nikmat banget loh Lalu kita jalan-jalan sambil mencuci mata lagi Jadi bagi pecinta komputer Boleh deh kesini Untuk menjelajahi sepuasnya toko-toko komputer ini Lalu kita juga ada jumpai toko Yang menjual barang Indonesia semuanya loh Nah kalian bisa lihat ya Semua barang-barang yang dijualnya produk Indonesia Jadi bagi kalian yang kangen makanan Indonesia Kalian bisa belanja disini Tempat makan, tempat jual komputer, market semua lengkap disini guys Nah kalau bisa lihat tempat jualnya juga oke-oke banget guys Nah tempat makannya juga banyak banget Mantap lah pokoknya Nah karena waktunya makan malam Sebelum kita kembali ke hotel Jadi kita makan dulu Di restoran yang ada di sekitar ini ya Lalu kita langsung aja order makanannya guys Nah inilah dia ya Kita hanya pesan dua makan Karena nantinya saat pulang kita akan beli makanan lagi nih Untuk buah makan di hotel Oke guys jadi perjalanan kita di hari ketujuh Tadi pagi setelah di Sip Satwi Avenue Start Nah ini kita udah makan di Samposi Ya kita udah belanja juga Jadi ini kita mau pulang ke hotel Karena udah pukul sekitar sembilan juga guys Ya ada cafe juga Kita akan lanjut di hari terakhir ya Ya bye-bye Jadi jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys ya Terima kasih ya guys sudah ikuti video perjalanan kita selama di Hong Kong Pastinya ada serunya, capek, asik Pokoknya suka duka deh Dan intinya senang ya kalau namanya sudah traveling Sampai jumpa lagi di perjalanan kita berikutnya ya guys Bye-bye Oke ya sampai juga guys Sekarang kita naik dulu Kita istirahat Sampai jumpa di hari besok lagi guys ya Sampai jumpa di hari besok lagi guys ya